Yang kami takutkan adalah kita salah mendidik generasi depan. Bahwa beginilah ketidakjujuran tidak dihargai di Republik ini. Dan itu menyedihkan sekali. Pak Mas Hinton bilang ini hanya penindakan, tetapi mereka menghilangkan orang-orang yang membangun sistem. Ini bukan sekedar tentang penindakan. Orang bangun sistem disingkirkan, orang mendidik disingkirkan. Dan 16 tahun membangun berani jujur hebat, sekarang kaos ini menjadi berani jujur pecat. Dan ini adalah kemunduran bagi bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai tes wawasan kebangsaan. Di mana dengan tes itu ada 75 orang bagai KPK yang tidak lolos. Artinya mereka gagal untuk menjadi ASN untuk mengabdi di KPK. Karena per 1 November beritanya mereka harus keluar dari KPK. Tetapi pihak KPK kemarin itu sudah menyatakan, ada 24 orang yang masih bisa dibina. Yang masih bisa dibina itu artinya masih bisa masuk menjadi bagai KPK. Tetapi ini juga belum jelas apakah 24 itu nantinya akan menjadi ASN. Tetapi yang menarik teman-teman, dari 51 yang tidak lolos itu, karena ini sudah tidak bisa dibina lagi, ternyata mendapat dukungan dari yang 24. Jadi ada dukungan dari 24 orang. Dan tidak hanya itu, ternyata per hari ini ada 600 pegawai KPK yang lolos tes TWK ini mendukung perjuangan dari teman-temannya 75 orang itu. Jadi dukungan dari pegawai KPK cukup besar hari ini teman-teman. Mendukung agar 75 itu tetap menjadi pegawai KPK dan menjadi ASN. Nah teman-teman, terkait dukungan dari pegawai KPK ini, ini bisa kita lihat beritanya di kumparan. 600 pegawai KPK lolos TWK dukung novel dan kawan-kawan. Jokowi harus bertindak. Karena ini sudah di atas 500 orang yang mendukung teman-temannya yang tidak lolos TWK. Sehingga patut dipertanyakan, sebenarnya TWK itu apa isinya? Maka ini yang menjadi isu yang saat ini menggelinding dan dapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai kalangan, dari pegawai KPK sendiri, dari akademisi, dari politisi, dari ormas, dan sebagainya. Mendukung perjuangan dari Pak Novel Baswedan dan teman-teman. Dukungan dari pegawai KPK yang lolos tes TWK terhadap 75 pegawai tidak lolos terus bertambah. Per pagi ini, Minggu, 30 Mei 2021, pukul 08.30 WIB, sudah ada 600 pegawai yang memberikan dukungan kepada Novel Baswedan dan kawan-kawan itu. Pagi ini, 600 orang dukungan, kata Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, KPK Giri Suprabdiono, saat dikonfirmasi Minggu, 30 Mei 2021. Ada 600 pegawai yang mendukung perjuangan Novel Baswedan dan teman-teman. Angka yang cukup besar, teman-teman. Angka ini terus bertambah dari jumlah dukungan pada Sabtu 29 Mei, malam sebanyak 570 pegawai. Diprediksi jumlah dukungannya akan terus bertambah. Diketahui total bagai KPK, yang lolos tes TWK mencapai 1.271 orang. Jadi ini hampir separuh, ini mendukung perjuangan Pak Novel Baswedan. Ratusan pegawai ini meminta pelantikan sebagai ASN ditunda hingga masalah terkait. Tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam TWK selesai sehingga bisa dilantik bersama-sama. Jadi pegawai KPK ini yang 600 itu menuntut supaya 75 itu dilantik menjadi ASN dan bisa bekerja sebagaimana biasa di KPK. Jadi minta supaya pelantikan ditunda. Sampai 75 orang itu diangkat bersama-sama mereka dan dilantik bersama-sama. Menanggapi adanya dukungan yang dilakukan oleh hampir setengah dari jumlah pegawai yang lulus TWK, Presiden Jokowi diminta untuk segera turun tangan menyelesaikan polemik tersebut. Kalau sudah lebih 500 presiden yang harus bertindak, adahal Ikhwal Genting memaksa yang membuat Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 berhak mengeluarkan Perpu. Pada titik tertentu, dia juga dapat mencopot seluruh pimpinan KPK karena pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari saat hubungi terpisah. Sebelumnya, pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK berjumlah 75 orang. 51 pegawai diantaranya dinyatakan sudah merah dan disebut tidak bisa dibina lagi. Mereka akan dipecat pertanggal 1 November 2021. Sementara, 24 lainnya akan dibina untuk kemudian dites ulang apakah bisa menjadi ASN atau tidak. Jadi ternyata teman-teman, 24 orang itu yang masih dibina ini juga masih dipertanyakan apakah bisa menjadi ASN atau tidak. Jadi menjadi pertanyaan sehingga mereka yang 24 itu juga mendukung perjuangan Pak Novel, Pak Sebedan, dan teman-teman. Nah, kalau sudah begini sebenarnya Presiden Jokowi harus segera turun tangan menyelesaikan kasus di KPK. Karena KPK itu sebenarnya harus berhadapan dengan para koruptor. Tidak KPK berhadapan dengan anggotanya sendiri sesama pegawai KPK. Ini kan ironi. KPK yang seharusnya memberantas korupsi tetapi di dalamnya ini rame sendiri. Yaitu satu sama lain saling berhadapan terkait tes wawasan kebangsaan. Karena kalau kita merujuk dari pertimbangan di Mahkamah Konstitusi bahwa peralian status pegawai KPK untuk menjadi ASN ini tidak boleh merugikan pegawai KPK. Ini pertimbangan yang sudah disampaikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Artinya mereka harusnya otomatis menjadi ASN. Tetapi ini kan disaring kembali dengan alasan mereka tidak lolos maka tentunya harus berhenti di KPK. Ini kan merugikan pihak pegawai KPK. Padahal pertimbangan hukum dari MK mengatakan seperti itu. Jadi peralian status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK itu sendiri. Di samping itu undang-undang terkait revisi KPK yang baru ini tidak mengatur terkait TWK. Bahkan peraturan pemerintah juga tidak menyebut terkait itu. Tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK. Tetapi ini ada di internal KPK sendiri yang ditandatangani oleh Fidli Bauri. Nah terkait masalah TWK ini teman-teman ada hal yang menarik. Salah seorang yang mentweet di akun twitternya supaya ada debat antara Fidli Bauri dan pegawai KPK untuk menguji kemampuan terkait tes wawasan kebangsaan. Dan ini juga di amini oleh mantan jubir KPK Febri Diansah. Jadi ada debat terbuka antara Fidli Bauri dan pegawai KPK. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya di CNN Indonesia. Direktur KPK terima tantangan debat dengan Fidli Bauri. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Kiri Suprabyono menerima tantangan debat terbuka soal wawasan kebangsaan dengan ketua KPK Fidli Bauri. Tantangan itu sebelumnya dilontarkan seorang pengguna Twitter Sabtu 29 Mei malam. Kiri sendiri diketahui merupakan salah satu 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan TWK sebagai syarat alistatus menjadi aparatur sipil negara. Yaitu ini teman-teman Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Kiri Suprabyono ini menerima tantangan debat terbuka antara dirinya dengan Fidli Bauri. Itu luar biasa teman-teman kalau ada debat terbuka sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi siapa sebenarnya yang paham terkait wawasan kebangsaan apakah Fidli Bauri atau Direktur Antikorupsi dan Kampanye di KPK yaitu Giri Suprabyono Menarik ini kalau bisa terrealisasi teman-teman Bagaimana jika Fidli VS Giri diadu one-on-one debat dan pamer track record soal wawasan kebangsaan di forum terbuka at Matanajua bisa fasilitasi tulis akun at Nepe Lakmus Cuitan itu lalu ditanggapi mantan jurubicara KPK Febri Diansah Melalui akun Twitternya Febri bertanya kepada Giri Apakah bersedia menerima tantangan itu Dengan senang hati syaratnya kalau kalah mundur dan meletakkan jabatan Bisa gitu gak jawab Giri melalui akun Twitternya Ini ada tantangan yang cukup keras dari Giri Suprabyono seorang direktur anti korupsi dan kampanye di KPK Jadi bisa tidak kalau kalah debat dalam forum terbuka terkait wawasan kebangsaan ini yang kalah harus melepas jabatannya meletakkan jabatannya Jadi kembali kepada Fili Bauri Apakah Fili Bauri berani menerima tantangan dari Giri Suprabyono Menanggapi jawaban Giri Febri mengatakan bahwa debat itu perlu diwujudkan dalam forum agar publik mengetahui siapa yang paham soal wawasan kebangsaan Menyambut ide debat tentang wawasan kebangsaan antara salah satu pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan ketua KPK Respon ad Giri Suprabyono ini perlu diwujudkan dalam sebuah forum agar kita paham siapa Febri sendiri merespon konfirmasi CNN Indonesia dengan mengizinkan mengutip cuitannya sementara CNN Indonesia juga sudah mendapat isin dari akun ad Nepi Lakmus untuk mengutip cuitannya CNN Indonesia juga telah meminta respon dari Ketua KPK Filip Soal tantangan debat ini namun hingga berita yang ditulis yang bersangkutan belum respon pesan yang dikirim jadi pesan itu dikirim dari CNN Indonesia Bagaimana respon dari Filip Bauri terkait tantangan dari Giri Suprap Diono untuk debat terbuka tes wawasan kebangsaan tetapi sampai saat ini Filip Bauri belum merespon tantangan itu teman-teman sebelumnya 75 bagi KPK ada nyatakan dielos TWK yang digelar dalam rangka peralihan status menjadi ASN mereka dinonaktifkan dari KPK usai tes tersebut setelah itu pimpinan KPK menggelar rapat dengan sejumlah kementerian atau lembaga di kantor BKN rapat itu memutuskan 51 dari 75 pegawai tak bisa lagi pekerja di KPK nah ini teman-teman tantangan yang menarik menurut saya debat terbuka antara Filip Bauri dengan Giri Suprap Diono Giri Suprap Diono itu adalah Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK jadi Direktur melawan Ketua KPK nah ini perlu diwujudkan agar masyarakat ini tidak penasaran siapa sebenarnya yang paham terkait tes wawasan kebangsaan ini kita bicara wawasan kebangsaan makanya perlu ada debat terbuka yang mana biar masyarakat Indonesia tahu kemampuan dari seorang Filip Bauri dan kemampuan dari Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprap Diono dan kalau kita melihat pernyataan dari Giri Suprap Diono ini beliau siap untuk melakukan debat terbuka terkait tes wawasan kebangsaan dan menghadirkan Filip Bauri Ketua KPK jadi Giri Suprap Diono siap untuk melakukan debat terbuka tergantung Filip Bauri mau atau tidak berani atau tidak karena ini butuh nyali teman-teman butuh nyali debat terbuka yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia menonton terkait debat wawasan kebangsaan siapa yang paham sebenarnya wawasan kebangsaan itu Filip Bauri atau Giri Suprap Diono itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh